Salah satu cara mudah untuk menulis copywriting adalah menggunakan tools atau alat bantu. Nah, walaupun tools copywriting di zaman sekarang ketika video ini dibuat, itu kebanyakan tools dari luar atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ada tools copywriting yang versi bahasa Indonesia yang bisa langsung kamu pakai dan kita akan bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemantaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar sebenarnya ada 3 tools copywriting versi bahasa Indonesia. Jadi, kita tahu sendiri copywriting itu kan nggak jauh-jauh kaitannya dengan writing atau menulis. Nah, sebenarnya tools yang kita akan bahas hari ini adalah tools untuk memudahkan kamu menulis copywriting. Apa aja tools itu, langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Yang mana, 3 tools copywriting versi bahasa Indonesia itu ada banyak ya. Ini saya kutip ya, dan saya pelajari, dan saya juga pakai. Yang pertama itu ejaan.id, yang kedua kuji TTS untuk mencari rima ya. Yang ketiga, lektur.id. Nah, apa itu? Kita langsung masuk ke praktek aja, teman-teman, agar kamu lebih dapat kemaranya. Nah, jadi ejaan.id ini adalah tools ya bahasa Indonesia. Jadi, ini tools untuk menyunting, teman-teman. Jadi, tools ini memudahkan kamu dan membantu kamu menggunakan kata baku. Jadi, nah ini pilihan sih. Kalau misalkan teman-teman mau menulis copywriting menggunakan kata baku, nah, tools ini bisa memudahkan kamu. Jadi, baku dan nggak baku itu seperti apa sih? Nah, ini kita langsung masuk contohnya. Misalkan kita di sini coba sekarang. Lalu, ini saya langsung menulis ya. Copywriting misalkan dengan bahasa yang nggak baku. Contohnya seperti ini. Sekarang, kamu bisa menengkapkan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah simple copy yang saya buat untuk mempromosikan kata baku. Nah, setelah kamu sudah memasukkan kata-kata kamu atau copywriting kamu, kamu tinggal klik aja perbaiki ejaan. Dan kita bisa lihat di sini ada magic-nya, teman-teman. Nah, di sini ada magic-nya ya. Kita bisa lihat ada kata-kata yang diperbaiki langsung dengan ejaan.id. Yang mana kita lihat di sini, di bawah itu seharusnya di spasi ya. Jadi, di spasi bawah. Sementara yang kedua, yang benar adalah omset menggunakan Z ya, bukan S ya. Jadi, tools copywriting ini itu untuk memudahkan kamu membuat copywriting dengan menggunakan kata baku. Atau sesuai dengan ini ya, kamu sebesar banyak Indonesia. Jadi, kamu bisa belajar banyak hal ya tentang kata baku dan kata-kata baku. Nah, belajarnya di mana? Nah, belajarnya di tools kedua, namanya lektur.id. Jadi, saya juga sering pakai kata tools ini, teman-teman. Dan ini semua tools gratis ya. Jadi, tools ini itu bisa memudahkan kamu untuk mencari apa. Saat kamu menulis copywriting yang sudah menulis, kamu bisa langsung paste di sini. Jadi, kamu copy tulisan kamu, lalu kamu paste di sini. Nah, tools ini bisa memudahkan kamu untuk mengetahui apakah ada typo atau salah penulisan. Lalu, kamu di sini juga bisa belajar banyak kata baku dan nggak baku gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kamu ingin mencari apa? Ingin mencari omset gitu. Nah, kamu nanti bisa lihat kira-kira omset itu artinya apa aja dan apa aja yang kata-kata yang terkait dengan omset. Jadi, kita tahu sendiri bahwa copywriting itu juga berhubungan dengan writing ya tentu. Ya, setidaknya kamu juga harus ada skill ya atau pengalaman tentang gimana caranya menulis yang baik-baik. Dan terus yang ketiga yang kita akan bahas adalah kunci TTS atau rima kata. Jadi, rima itu apa sih? Rima itu pengulangan bunyi ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di video-video yang lain itu saya juga tempat tinggung sedikit tentang rima. Dan itu kita akan mungkin bahas di video-video yang lainnya. Cuman, rima itu akan memudahkan kamu atau membuat copywriting kamu itu lebih berasa ya. Jadi, lebih nendang ya. Kalau kamu menggunakan rima atau pengulangan bunyi. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin promosi klub copywriting dan kita tahu, misalkan kita ingin menggunakan rima kata yang akhir gitu ya. Jadi, ada pengulangan kata ing ya. Apa aja yang kita akan gunakan? Contohnya di sini saya ingin, karena copywriting berakhiran dengan ing, kita ingin mencari rima yang berakhiran dengan ing. Nah, kita langsung cari aja. Rima apa aja sih yang sering berhubungan dengan ing. Nah, di sini kamu bisa baca nih, kira-kira rimanya apa aja yang cocok gitu kan. Di sini juga cukup banyak ya. Nah, kalau misalkan kamu sering baca, kamu sering menulis, kamu tentu nanti akan relevan dengan apa sih kata-kata yang berakhiran dengan ing. Contoh nih, rima yang sering digunakan. Laris manis gitu kan. Totalitas tanpa batas. Lalu apalagi. Banyak hal gitu ya, banyak kata-kata yang menggunakan rima. Nah, contohnya kalau misalkan seperti ini ya. Kamu lihat tadi copywriting yang saya buat. Yang mana contohnya seperti ini. Sekarang kamu bisa meningkatkan omses penjualan kamu. Caranya dengan gabung di kelas copywriting. Cari tahu selengkapnya di link yang ada di bawah ini. Nah, kita bisa menggunakan rima. Rimanya itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Yuk, belajar copywriting di kelas copywriting. Agar kamu bisa meningkatkan saldo rekening. Nah, kamu bisa lihat ya. Jadi, ada pengulangan ing berkali-kali ya. Contohnya seperti ini. Yuk, belajar copywriting di kelas copywriting. Agar kamu bisa meningkatkan saldo rekening. Nah, rima ini juga sifatnya. Persuasif ya. Dan kita tahu copywriting itu kan tujuannya untuk memersuasi orang kan. Dengan kamu menggunakan copywriting yang pakai rima, tentu akan membantu atau bisa berpotensi ya untuk memersuasi orang lain. Karena rima itu sifatnya persuasif. Dan banyak orang juga menggunakan rima dalam copywritingnya. Jadi, itu saja teman-teman tiga tools yang bisa kamu pakai dan kamu bisa langsung praktekan. Dan semuanya gratis. Kamu juga bisa pakai untuk membuat copywriting kamu lebih berwarna ya. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi. Informasi lain seputar gimana caranya kita melakukan penjualan atau pemasaran di sosial media. Kamu juga bisa berikan komentar apapun ya terkait apapun tentang video ini. Entah itu ide-ide yang ingin kita bahas atau kritik dan saran tentang video ini. Tentu itu akan sangat membantu banget untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video-video berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya.